Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat pelajar kita semuanya Kali ini kita akan berlatih soal penilaian harian Kelas 3 sekolah dasar atau matrasa ibtidakia Pada tema 3 benda di sekitarku Dengan subtema 2 wujud benda Oleh karena itu apabila video ini bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal nomor 1 Wujud benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu A. S. Cair dan padat B. Padat cair dan gas C. Cair keras dan empuk D. Gas air dan padat Jawaban yang benar adalah Ya padat, cair dan gas Kemudian soal nomor 2 Benda di bawah ini yang termasuk benda padat adalah A. Sampu dan kabur B. Kayu dan besi C. Asap dan kabur D. Air dan minyak Jawaban yang benar adalah Ya, kayu dan besi Berikut soal nomor 3 Susu sapi termasuk benda berwujud A. Cair B. Uap C. Padat dan D. Gas Jawaban yang benar adalah Ya, cair Jadi susu sapi itu termasuk benda berwujud cair Berikut soal nomor 4 Pensil dan buku tulis termasuk benda berwujud A. Tipis B. Kasar C. Padat D. Cair Jawabannya adalah Iya, padat Jadi pensil dan buku tulis itu benda berwujud padat Berikut soal nomor 5 Sinta meniup balon hingga mengembang menjadi besar Udara yang ada di dalam balon tersebut Termasuk benda berwujud A. Padat B. Empu C. Cair Dan D. Gas Jawabannya adalah Gas Jadi udara yang ada di dalam balon itu termasuk benda gas Baik, berikutnya kita ke soal nomor 6 Perhatikan Dena di bawah ini untuk mengisi soal nomor 6 sampai 10 Berapakah jarak rumah bagas ke SD brilian dalam satuan meter Kita lihat A. 568 meter B. 764 meter C. 20.564 meter D. 2.564 meter Berarti kalian lihat disini Rumah bagas Ini 2.564 meter Jika dijadikan menjadi meter Adalah Iyak 2.564 meter Berikutnya soal nomor 7 Berapakah jarak rumah Sinta ke SD brilian dalam satuan meter Rumah Sinta ke SD brilian ini 3 km 625 meter Jawaban yang benar adalah Yang A Kemudian silakan kalian hitung nomor 8 Berapakah jarak SD brilian ke rumah Yusuf dalam satuan meter Jawaban yang benar adalah Iyak Yang B 2.275 meter Kemudian soal nomor 9 Jarak rumah Rani dan jarak rumah Yusuf ke SD brilian jika dijumlahkan menjadi Iyak 3 km 985 meter Kemudian soal nomor 10 Berapa meterkah selisih jarak rumah Sinta dan rumah bagas ke SD brilian Iyak 1.061 meter Silakan kalian hitung dari jarak-jarak ini Dan Ini merupakan jawabannya Berikut soal nomor 11 Ciri-ciri sebuah benda antara lain memiliki A. Warna dan rasa B. Masa dan suara C. Masa dan volume Dan D. Gerak dan bunyi Jawaban yang benar adalah Iyak Masa dan volume Untuk soal nomor 12 Bukti bahwa benda gas mempunyai volume adalah A. Balon yang ditiup terus akan semakin membesar B. Asap sangat sulit dipegang C. Air yang dimasak akan menguap Dan D. Es yang dibiarkan akan mencair memenuhi wadah Jawaban yang benar adalah Iyak Balon yang ditiup terus akan semakin membesar Berikut soal nomor 13 Sifat dari benda padat antara lain adalah A. Memiliki bentuk dan volume yang tetap B. Bentuknya berubah sesuai tempatnya C. Bentuknya kasar dan licin Dan D. Volumenya berubah sesuai permukaan Jawaban yang benar adalah Iyak Memiliki bentuk dan volume yang tetap Berikut soal nomor 14 Anak-anak semuanya Wujud benda yang dapat berubah sesuai tempatnya adalah A. Benda cair dan gas B. Benda padat dan gas C. Benda cair saja Dan D. Benda cair dan padat Jawaban yang benar adalah Iyak Benda cair dan gas Berikut soal nomor 15 Benda dibawah ini yang bisa berubah bentuk sesuai tempatnya adalah A. Kayu dan kaca B. Emas dan perak C. Air dan minyak Dan D. Pasir dan batu Jawaban yang benar adalah Iyak air dan minyak Berikutnya soal nomor 16 Kain adalah salah satu benda padat yang banyak dimanfaatkan manusia untuk membuat A. Perhiasan B. Bahan makanan C. Bahan bangunan Dan D. Pakaian Jawaban yang benar adalah Iyak pakaian Berikut soal nomor 17 Benda padat dibawah yang banyak dimanfaatkan manusia untuk dibuat peralatan memasak adalah A. Karet B. Kertas C. Kaca Dan D. Logam Jawaban yang benar adalah Iyak logam Berikut soal nomor 18 Timbangan di atas bisa digunakan dengan mudah untuk mengukur masa dari A. Bayi B. Telur C. Sekarung Beras D. Perhiasan Jawaban yang benar adalah Iyak B. Telur Berikut soal nomor 19 Benda di atas sering digunakan untuk mengukur masa emas dan perhiasan lainnya Benda di atas dinamakan A. Neraca Pegas B. Neraca Digital D. Neraca Sama Lengan D. Neraca Gantung Jawabannya adalah Iyak neraca sama lengan Berikut soal nomor 20 Masa buah apel di atas adalah A. 4 kg Kemudian 6 gram B. 4 kg 60 gram C. 4 kg 30 gram D. 4 kg 600 gram Jawaban yang benar adalah Iyak 4 kg 600 gram Berikut kita ke urayan atau jawaban singkat 1 Kertas dan kain adalah contoh benda berwujud Iyak padat 2 Aris membuat jus jeru untuk bekal sekolahnya Jus jeru termasuk benda berwujud Cair 3 Jarak rumah di kagak kantor pos adalah 2 km 125 meter Jarak tersebut sama juga dengan Iyak 2.125 meter Jarak rumah danu Untuk soal nomor 4 Jarak rumah danu ke kebun binatang adalah 10.450 meter Jarak tersebut sama juga dengan Iyak 10 km 450 meter Soal nomor 5 Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut Volume Berikut soal nomor 6 Benda gas mempunyai bentuk dan volume yang Berubah-ubah Kemudian soal nomor 7 Wujud benda yang paling mudah dipegang adalah Berwujud Padat Kemudian 8 Kayu adalah salah satu benda padat Banyak kayu yang bersifat keras dan kuat Sehingga kayu banyak dimanfaatkan untuk Pembuatan Iyak Maple Perabotan rumah dan lain-lain Untuk soal nomor 9 Kotong royong dengan teman Bisa membuat hubungan pertemanan semakin Akrab Atau semakin baik Kemudian soal terakhir Soal nomor 10 Dengan membiasakan hidup sederhana Maka biaya hidup kita bisa semakin Iyak kecil atau sedikit Demikian tadi anak-anak semuanya latihan soal pada kesempatan ini Apabila bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi yang belum Serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton